Kakaknya Marisa Ica ini tuh kayak nyindir gitu Pak Haji di story Katanya, apa namanya, katanya coba dicek nih nyindir si Fuji Coba dicek kamu pake narkoba enggak segala macem gitu Arahnya kesanalah gitu kalau katanya bisa Nah, Pak Haji sendiri gimana? Ya, orang ngomong apa biarnya sama Enggak pantas saya teman-teman Ya, namanya orang itu Judit, iri ati, dan iri dengki itu kan tetap ada Dalam hidup ini tidak pernah satu apa ya Satu, paham satu pendapat semuanya Bermacam-macam Jadi, istilahnya dalam hidup ini bagi saya enggak jarang ke anak Anjing menggonggong, berkapilah pada lalu Kalau kita tanggapi semua omong orang Semua posting orang Kita akan pusing sendiri Kisah kita akan setelah setelah Biaran aja loh Toh, apa yang terjadi di diri kita Kita kan enggak tidak merugikan dia Tidak merugikan dia Tidak menginyakkan dia Tidak menjaduhkan dia Kenapa dia usil Kita kan juga jadi bingung ya Makanya saya enggak mau menanggapi Pendapat daripada sebagian netizen Ada sebagian kecil Itu sebagian kecil netizen Jadi, tidak saya tunjukkan kepada seseorang Artinya saya hanya menunjukkan kepada sebagian kecil netizen Yang selalu memposting hal-hal Kata katanya itu kurang nyaman diwajah Kurang enak diwajah Apalagi Apalagi Ya, sampai kepada Bersu'uzun Itu dosa Kita selagi orang beragama Tidak boleh Berpersangka buruk Bersu'uzun Tidak boleh Dan apalagi Tambah Membicarakan orang lain Ghibah Dosa besar Jadi Kalau bagaimanapun kita beramal Beribadah Kalau kita selalu bersu'uzun Bergibah kepada orang lain Apalagi hal yang dia omong Tidak benar Maka hidup akan semakin hari Semakin sebalik Percaya Mending lurus-durus Atau biasa-biasa Jangan terlalu direcokilah Urusan orang Itu salah saya Sebenarnya kan ini Bukan secara gamblang Disebut namanya ya Pak Haji Ini sebenarnya pendapat netizen aja Kalau si kakaknya Marisa Iseng Itu arahnya ke Fuji Karena waktu itu pernah ke Bali Dan sebagainya Nah Menurut Pak Haji sendiri Sudah keterlaluan gak sih Saya gak Menanggapi seseorang Saya gak Saya gak tahu Kita gak bisa tahu Apakah orang itu bermaksud Kita Ya saya gak mau berseusun Cuman kamu menanyakan ke saya Saya jawab seperti itu Karena saya membaca juga Komentar-komentar orang Bermacam-macam Komentar orang Saya gak berseusun kepada seseorang Apakah arahnya kepada Anak saya atau tidak Memang kalau saya baca postingannya Di IG anak saya Tentu postingannya ke anak saya Atau di IG saya Tentu ke anak saya Nah itu yang saya tahu Tapi kalau ke seorang lain Berbicara begini Tidak Apa kayak anak saya Ya tentu saya gak Pantas juga bersusun Ya seperti yang saya sampaikan Nah ini menambah-nambah Biaran aja Sejak dahulu kan saya selalu Santai aja Nah kakaknya Marisa Ica ini Juga sempat nyebut Katanya Dugaannya gitu ya Puji itu sempat Pernah kasar dulu Waktu sama Torib gitu Nah barangkali Sempat cerita gak sih Arangkali itu gitu Mungkin Saya berulang kali Saya sampaikan kepada Bahwa saya tidak Menanggapkan seseorang Jangan kamu tanyakan Tentang hal seseorang Berkomentar Apapun komentar orang Itu biarin aja Enggak perlu saya tanggap Jadi bagi saya Saya tidak Apa ya Tidak Berinisiatif Dan tidak Terlalu mempedulikan Apapun ketawa Itu hidup Saya berjalan dengan Enjil Itu hidup Saya Anak saya berjalan dengan Berjalan dengan damai Dengan tenteram Orang aja yang usil Kita aman-aman tenteram saja Aman-aman tenteram Damai aja Apa masalah Kita Kita tidak ada masalah Dan kita Selalu Menjaga diri kita Bagaimana orang lain Supaya jangan terasinggung Supaya orang lain Jangan Rendah bagi kita Malahan Saya Seseorang keluarga Selalu berdoa Orang-orang Yang Men-support Anak saya Selalu saya doakan Semoga para netizen Yang selalu Men-support Anak saya Dimudahkan segala Kudusannya Saya selalu berdoa Jadi Berarti kan semuanya Berjalan tentram Tapi bagi orang yang Yulid itu Ya serasanya Sudah sebaiknya Berfikir pulang Dan Mengenangsi diri Untuk apa Apa artinya Itu bagi saya Berarti Belum pernah ada cerita Dari Fuji sendiri Atau dari Teori barangkali Ketemu gitu Kalau si Fujinya Pernah kasar Mungkin Ketua barangkali Ya kamu itu juga Kamu tanya Apa Kasar bagaimana Anak saya Anak saya sekecil itu Kamu ya Enggak ada Mau diapain Anak saya Anak saya kecil loh Kecil dari kamu lagi Mau kasar bagaimana Anak saya Namanya anak Jangan Biasa aja lah Anak-anak Ya dalam hidup ini Jadi maunya lembut aja gitu Kita harus naik turun Nggak bisa kita Bun lembut aja Enggak Kadang-kadang ada Harus kita tegas Harus kita berani Memang begitu hidup Nggak boleh Kalau kita Apa ya Terlalu lembek Kita di Tahu enggak Disudu Disudu orang Dimanfaati orang Terlalu keras juga Nggak baik Sedang-sedang saja Dan naik turun Itulah hidup Jangan dimasukkan ke hati Jangan terlalu baper Jangan terlalu ditanggapi Cuk aja Santai men Oke nah katanya juga nih Katanya lagi Kamu Biarin aja lah Kata orang Kamu menanyakan itu Makanya saya malas Biarin aja Apa kata orang Kan saya sudah jawab Apapun kata orang Biarin aja Itu perjalanan hidup Kami berjalan dengan Anak saya Berjalan dengan Baik Nah Budi sama Taurik ini Kan pisah Karena orang ketiga Nah barangkali Pernah curhat Iya Makanya saya bilang Saya mau Enggak perlu Saya tanggapi Komentar orang itu Saya enggak perlu Saya tidak Kapasitas saya Untuk menanggapi Tanggapan orang Karena Jangankan Tentang pribadi Tentang satu hal aja Itu bermacam-macam Tanggapan Kenapa Karena kita memandang Satu barang itu Bermacam segi Saya bermacam sudut Saya dari sudut sini Orang sana Sudut sana Orang depan Sudut sana Jadi bisa berbeda-beda Penilainya Itu satu 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 benda Jadi makanya kita Enggak boleh menanggapi orang Secara seusun Biarin aja Tanggapaninya Yang penting Kita tidak mengganggu dia Tidak mengganggu dia Kita berbeda Itu aja sih Mending kamu tanyakan yang lain Oke Nih Dari Fujinya sendiri Pernah curhat Enggak ke Pak Haji Soal Pernah kesel Mungkin sama Kakaknya Marisa Iceng Karena sering disindir Saya ulang lagi Kamu Itu lagi Kamu tanyaan Saya kan sudah bilang Saya enggak perlu Menanggapi Apapun komentar orang Enggak perlu Saya tanggapi Biarin aja Anjing menggonggong Kepidah berlalu Hidup saya berjalan dengan baik Hidup anak saya berjalan dengan baik Ngapain kamu tanyakan juga Enggak ada Lumpaan itu Kamu tanyakan Enggak bakal Tujuh saya Enggak ada gunanya Kita menanggapi Ada rencana Barangkali Mau nampu jalur hukum Nah Lagi kamu Oh enggak ada Nah Ada permintaan maaf Enggak sih Pak Haji Dari keluarga Marisa Iceng Karena sering nyenggol Kamu nanya lagi Apaan urusannya Saya enggak tahu Apaan urusan Kenapa saya sama orang itu Saya enggak ada urusan Ya Allah Kamu nanya Itu menduduk Saya udah bilang Saya enggak mau Menanggapi urusan Saya enggak merugikan orang Kalau saya Ya udah rugi-rugi Saya kasih aja Nah ada perdoakan Satu lagi Pak Haji Karena memang udah Enggak menanggapi Dan sebagainya Pernah enggak sih Mungkin Pak Haji sendiri Melihat Fuji Pernah main Mungkin sama Marisa Ica Atau Ya terus Enggak perlu Saya tanggapi Kamu menanyakan Apa juga lagi Saya enggak mau Menanggapi urusan Dengan urusan Dengan urusan